Ini anaknya Kang Carly Iya dong, lihat dong Restu umurnya berapa sekarang? Oh udah 17 tahun Sama banget ya ngomongnya kayak bapaknya ya Kalau kamu di sekolah atau di tempat nongkrong Pasti dipanggil sama temennya Restu Restu? Restu Kang Charlie dan juga Restu kamu semua disini mau mengucapkan Terima kasih Silahkan Kang Charlie duduk Boleh duduk ya Kang Charlie Datang ke sini lagi Terima kasih banyak ya Nita Gunawan Nita Nita Mami sebentar ya Ini buat Sobat Ambiar di rumah Kita mau kasih lihat ini bagaimana perjuangan dari Kang Charlie ya Karena kan kita juga tahu memulai semuanya dari nol Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini Charlie Van Houten sebelum terkenal Pernah ditinggal gudang Pernah tinggal di gudang Hingga ngamen dibayar 15 ribu Betul Kang? Iya Gudang apa itu? Itu karena aku gak punya tempat tinggal Terus ada temen yang kebetulan Dan kakaknya punya Apa punya Perusahaan Terus ada ruko kecil sebetulnya Ada tiga lantai Dan di lantai tiganya itu kosong Jadi gue numpang disitu Dan gak pakai apa-apa Gak ada kasur gak ada apa Jadi di lantai tiker aja gitu Jadi itu hampir dua tahun 15 ribu tuh Apanya 15 ribu Ya kalau ngamen kan paling penghasilan 15 ribu Kadang 20 ribu Kenapa tinggal di gudang itu Kenapa gak sama keluarga Orang tua gitu misalnya Karena aku kuliah di Bandung Kosan itu kuliah di Bandung Memang gak ngekos gitu dari keluarga gak di Gak Gak Orang tua malah taunya masih ngekos Orang tua tuh taunya ngekos Tapi Gue bilangnya Aman gitu Kenapa Karena memang gak mau nyusahin orang tua aja Gak mau nyusahin orang tua Dan di Satu sisi lain Gue juga pengen Pengen Mandiri Pengen mencoba untuk Untuk Mandiri Tampak dibantu orang tua Betul Jadi orang tua gak tau kalo tinggal di gudang Gak tau Tahunya itu Setelah Ya SD12 naik Dan punya acara apa Charity kayaknya seperti itu Baru cerita Baru Kan suka ada tuh Gimana sih kisah-kisahnya Baru disitu orang tua kaget Apa mereka bilang Ya gak Gak nyangka aja Ternyata pernah tinggal di gudang ya Restu sendiri sayang Tau gak perjalanan papa Tau kan sering cerita-ceritanya Sama ayah juga sering Kalau Restu lu lihatnya gimana sih perjalanan papa Ya Udah bisa di deskripsikan lah ya Udah pasti Kagum 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 Kita tahu sekarang ini Restu sedang Sedang mengikuti jejak ayahnya Untuk menjadi seorang penyanyi juga ya Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di luar Potret Restu Anak Charlie Van Houten ini Jadi penyanyi solo Gak kalah karismatik Dan dapat dukungan penuh dari sang ayah Wow Pasti Kenapa alasan dari Restu pengen menjadi penyanyi? Sebenarnya bukan pengen aja Bukan pengen sih Cuma pengen Apa Karena Ada lagu Ya Pengen menyembah Apa Mempersembahkan aja Itu karya yang terbaik Ngumpungkan Bentar lagi juga kuliah Sambil menunggu Waktu buat kuliah ini Memanfaatkan waktunya dengan mengeluarkan karya-karya Ini keinginan dari Restu atau Papa yang Kamu nyanyi dong Bapak yang minta Keinginan sendiri aja Aku malah gak ikut campur Oh ya Gak ikut campurnya tuh Maksudnya gimana Sama sekali Maksudnya dia bikin lagu sendiri Oke Dia bisa main gitar sendiri Dia bisa nyanyi sendiri Terus juga sampai penggarapan lagu pun Dia sendiri Akhirnya sama Mau dengerin dong Nanti suruh nyanyi Terus Ya sudah Dia Pokoknya sendiri aja Aku juga sengaja Ya pokoknya Jangan sampai ada campur Tangan ya Maksudnya pengen tau sih Seperti sejauh apa Dan biar mempunyai karakter yang Beda juga Oke Kita mau lihat coba seperti apa penampilannya Restu Gila Boleh silahkan ya Apa judulnya lagunya ini? Sareo Sareo Sareo